Arab Saudi dan Iran negara tetangga yang sama-sama berkuasa terlibat dalam persaingan ketat mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah. Perseturan puluhan tahun di antara mereka diperparah oleh perbedaan agama. Mereka masing-masing adalah pengikut salah satu dari dua sekte utama dalam Islam. Sebagian besar Iran adalah Muslim Syiah, sementara Arab Saudi melihat negara mereka sebagai kekuatan Muslim Sunni terkemuka. Baru-baru ini Raja Salman dari Arab Saudi berdurus saingan utama kerajaan Saudi yaitu Iran untuk membangun rudal nuklir dan balistik yang mengancam stabilitas regional dan global. Mengatakan kepada para pemimpin regional bahwa tindakan diperlukan untuk menghentikan peningkatan atau aktivitas nuklir Iran menyusul serangkaian serangan terhadap aset minyak di teluk. Raja Salman mengadakan pertemuan darurat negara-negara Arab pada Jumat Dinihari dan mendesak upaya internasional untuk menghalangi Iran. Pertemuan ini diadakan menyusul lonjakan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi, serta Iran dengan Amerika Serikat. Raja Salman meminta masyarakat internasional untuk menggunakan segala cara untuk menghentikan rezim Iran ikut campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain, menyembunyikan entitas teroris global dan regional dan mengancam saluran air internasional. Dia mengatakan pertemuan organisasi kerjasama Islam atau yang disikat dengan Oki di Mekah yang dihadiri 57 negara pada hari Jumat akan berfokus pada upaya untuk menghadapi ancaman dan bekerja untuk masa depan negara-negara Arab dan Islam. Kami bertemu di Mekah untuk membangun masa depan rakyat kami untuk mencapai keamanan dan stabilitas bagi negara-negara Arab dan Islam kami dan untuk secara tegas menghadapi ancaman agresif dan kegiatan subversif, tulis Raja Salman di Twitter seperti dikutip oleh Reuters. Sebelumnya terjadi sabotase terhadap empat kapal tanker minyak dilepas pantai Uni Emirat Arab dan serangan pesawat tanpa awak terhadap pipa minyak utama Saudi. Awal bulan ini serangan tersebut mengakibatkan penutupan sementara sebuah jalur pipa minyak. Arab Saudi menuduh Iran mempersenjatai pemberontak Houthi dibalik serangan pipa tersebut. Iran juga membantah terlibat dalam insiden itu. Iran membantah tuduhan Arab Saudi yang menuduhnya sebagai dalang penyerangan kapal tanker dan penyebab konflik timur tengah. Iran juga mengatakan Arab Saudi telah bersekongkol dengan Amerika Serikat dan Israel untuk menggiring opini regional terhadap Iran. Juru bicara kementerian luar negeri Abbas Posafi menolak tuduhan tak berdasar oleh para kepala negara-negara Arab tertentu dan mengatakan, kami melihat upaya Saudi untuk menggiring opini sebagai bagian dari proses tanpa harapan yang diikuti oleh Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran. Menurut laporan kantor berita negara Irna pada Jumat yang dikutip oleh Al-Zazera 1 Juni 2019. Menurut laporan Al-Zazera dari Teheran, Iran tahu bahwa komunikasi terakhir pada pertemuan itu belum tentu merupakan pendapat sebenarnya dari semua anggota KTT. Pemimpin Iran mengatakan Arab Saudi menyalahgunakan perannya sebagai tuan rumah bagi pertemuan Oki untuk menyebarkan kebijakan yang mencela-belah di antara para pemimpin muslim. Washington telah berusaha untuk menengah akhir dari kebutuhan diplomatik antara sekutu-sekutu teluk Arabnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Mergan Ortagus mengatakan bahwa Amerika Serikat menyambut upaya Saudi untuk membawas ancaman Iran di wilayah tersebut. Persatuan teluk sangat penting dalam menghadapi Iran, untuk menghadapi pengaruh Iran, dan untuk melawan terorisme secara besar-besaran, dan tentu saja untuk memastikan masa Jepang yang makmur bagi wilayah teluk. Setelah kedatangan mereka di bandara di Arab Saudi, para pemimpin ditunjukkan barang-barang militer pemberontok Yaman, seperti pesawat tanpa awak yang hancur, rudal dan peluru mortir yang digunakan dalam konflik dengan Saudi. Mereka juga diberi penjelasan singkat tentang senjata yang dipajang oleh Kolonil Turki Al-Maliki, berbicara koalisi pimpinan Saudi yang berperan di Yaman. Sementara itu, Trump mengatakan minggu ini bahwa Amerika Serikat tidak ingin menyakiti Iran sama sekali. Kami tidak mencari perubahan rezim, saya ingin menegaskannya, kata Trump, kami hanya ingin menyingkirkan senjata nuklir. Terima kasih telah menonton!